Intro Apa yang kita lakukan, Cap? Kita berkongsi Ini akan berakhir Mereka tidak berhenti Kita juga Sudah 4 tahun yang lalu film Captain America Civil War dirilis Tapi kehebohan film Marvel ini sekarang kembali booming Karena waktu itu sempat tersiar kabar Bahwa ada aktor kawakan Indonesia yang ikut bermain dalam film Captain America Civil War Yaitu Om Ray Sahetapi Tapi pada saat filmnya tayang Adegan Om Ray yang katanya ikut bermain Nyatanya tidak muncul dalam film yang berdurasi 147 menit tersebut Dan beberapa hari belakangan ini Muncul cuplikan video adegan Om Ray Sahetapi yang ikut main Yang ikut berperan dalam film Captain America Civil War Seperti apa sih adegannya? Seperti apa sih peran yang Om Ray Sahetapi mainkan? Let's break it down Tahun 2015 Setahun sebelum film Captain America Civil War dirilis Masyarakat perfilman Indonesia Sempat dihebohkan dengan adanya berita yang menyatakan bahwa Ada aktor kawakan asal Indonesia Ray Sahetapi Bakal ikut bermain di film arahan Joe dan Anthony Russo tersebut Gue juga pada waktu itu ngerasa excited dan bangga banget Karena ada aktor dari Indonesia yang bisa ikut bermain di film saganya Marvel Apalagi gue tau sendiri Kalau Om Ray main film di Indonesia aja Peran sama filmnya pasti bagus-bagus Contohnya di film Comic Age Casino King Di filmnya Killer Arahan Mo Brothers Dan yang paling memorable di pikiran gue adalah waktu Om Ray main di film Drain Tapi pada saat film Captain America Civil War dirilis Dari awal sampai akhir Gue gak melihat adanya adegan Om Ray Sahetapi bermain di film ini Sempat heran dan kecewa juga Gue pikir artikel yang gue baca Tentang Om Ray Sahetapi main di film Civil War ini adalah hoax Tapi pertanyaan itu terjawab setelah 4 tahun berlalu Beberapa hari terakhir Banyak beredar video di Youtube, Instagram, dan sosial media lain Yang menampilkan adegan Om Ray Sahetapi berperan di film Civil War Videonya berdorasi 1 menit 38 detik Kita lihat dulu bareng-bareng videonya Selang kita yang berikut mengalami kesulitan untuk sampai disini Mantan administrasi Heidrat Mati terbunuh saat melintasi perbatasan Syria Penjata, artifak, dan beberapa Dan barang-barang yang mutakhir lainnya yang khusus digunakan oleh Winter Soldier Kita mulai dari berapa? Kita tunggu batman Bersama 3 bulas Juta Cuma berapa? Bersama 4 bulas Bersama 4 bulas Juta Bersama 5 bulas Juta Bersama 5 bulas? C'est qui ce type ? Tu prends seulement ce qu'il te laisse avoir. You talk, you bid. I'm not here to bid. Well, gimana ? Berarti artikel yang gue baca di tahun 2015 itu benar. Bahwa Om Ray Said Tapi itu main di film Captain America Civil War. Kita bahas satu persatu. Dari video ini, kita bisa lihat bahwa peran Om Ray disini sebagai juru lelang dari Indonesia. Kenapa gue berani bilang kalau karakter Om Ray ini berasal dari Indonesia ? Yes, karena disini Om Ray berdialog dalam bahasa Indonesia. Mantan administrasi Hydra mati terbunuh saat melintasi perbatasan Syria. Keren gak tuh kalau adegan ini beneran ditayangin Marvel. Asli, gue bangga banget sebenernya. Tapi sayang ini gak muncul di filmnya. Kita lanjut. Dari dialognya, kita juga tahu bahwa barang-barang yang dilelang oleh Om Ray ini adalah barang-barang peninggalan pasukan Winter Soldier. Yang mana pasukan Winter Soldier disini ternyata gak cuma Bucky Barners. Tapi ada lima orang lagi pasukan Winter Soldier. Pasukan yang juga dibuat dengan menyuntikan serum Super Soldier yang dicuri Bucky di misi 16 Desember 1991. Yang pada saat itu juga mengharuskan Bucky membunuh kedua orang tua Tony Stark. Di tengah video, kita bisa lihat kalau Om Ray yang sedang memandu lelang tiba-tiba notice kalau di ruang lelang ada tamu yang gak diundang. Siapa dia ? Yes, dia adalah Helmut Zemo. Dalang utama yang bikin Tony Stark sama Steve Roger berantem. Om Ray yang curiga pada Zemo coba memanggil security. Tapi para security ini tumbang mati satu persatu bersama yang berada di seluruh ruangan termasuk Om Ray. Dan Zemo kemudian mengambil barang lelang berupa buku berwarna merah. Yang mana di buku ini terdapat kata-kata seperti mantra yang bila diucapkan akan mengaktifkan si Winter Soldier ini yang pada zaman Hydra pernah dicuci otaknya. Jadi tinggal menyebutkan kata-kata itu, lalu Winter Soldier siap menjalankan misi. Lelang. Ruzawoy. 17. Rasmet. 5. 9. Dobrosirdecny. Wazwraşenya narodinu. 1. Guzawoy wagon. Kalau di film diceritakan, Zemo mendapatkan buku ini dari mantan kolonel Hydra bernama Vasily Karvov, yang sempat didatangi Zemo di Cleveland. Setelah Zemo mengambil buku ini di tempat Vasily Karvov, Zemo pun menanyakan tentang misi 16 Desember 1991. Tapi Karvov disini lebih memilih mati daripada harus memberitahu misi itu kepada Zemo. Apa yang kamu inginkan? Pertaturan misi 16 Desember 1991. Pergi ke neraka. Di sini, gue dapat penjelasan kalau adegan Om Ray Sahetapi itu bukan di Latin Scene, melainkan Alternative Scene. Kalau di Latin Scene ini adalah adegan yang gak memiliki poin. Adegan yang walaupun dihapus, gak akan ada sangkut pautnya ke jalur cerita. Atau kasarnya gak penting. Kalau adegan Om Ray ini, gue bisa sebut sebagai Alternative Scene. Karena ada poinnya, di mana Zemo mendapatkan buku Merah Hydra. Jadi di sini, Marvel membuat dua scene dengan poin yang sama tentang hal itu. 1. Adegan di mana Zemo mendapatkan buku dari Vasily Karvov yang merupakan mantan Kolonel Hydra. 2. Adegannya Om Ray Sahetapi. Yang di mana Zemo mendapatkan buku Merah tersebut dengan cara membunuh semua orang yang ada di pelelangan. Kalau adegan Om Ray atau adegan Zemo versus Karvov ini dihapus, atau dianggap gak penting sama Marvel, maka ada poin yang hilang. Ada poin yang bikin kita nanya. Dari mana Helmut Zemo mendapatkan buku Merah tersebut? Itulah bedanya di Latin Scene sama Alternative Scene. Kesimpulannya, kenapa Marvel lebih memilih adegan Zemo versus Vasily Karvov tersebut? Karena keterkaitan Vasily Karvov dengan Hydra. Yang mana Vasily Karvov ini adalah mantan Kolonel Hydra yang juga mengetahui misi 16 Desember 1991. Yaitu misi di mana Bucky Barnes mencuri Super Serum dan juga membunuh Howard Stark. Dan video rekamannya dijadikan alat untuk memecah belah Avenger. Untuk memecah belah antara Iron Man dan Kapten Amerika. Coba sekarang kalau misalkan Marvel pakai scene-nya Om Ray Sahetapi. Kayaknya kurang greget gitu. Karena apa? Karena Om Ray Sahetapi tidak memiliki ketara kaitan sama sekali dengan Hydra. Om Ray Sahetapi tidak mengetahui misi 16 Desember 1991. Well... Jadi masuk akal kalau menurut gue Marvel lebih memilih scene-nya Helmut Zemo versus Vasily Karvov tersebut. Itulah kenapa adegan Om Ray Sahetapi di film Kapten Amerika Civil War gak ada. Atau lebih tepatnya diganti. Terlepas dari semuanya, ini cuma opini menurut gue. Mungkin Marvel punya alasan lebih keren kenapa memilih adegan Zemo versus Karvov ini. Atau mungkin juga pemikiran gue sama sama Kevin Feige dan Russo Brother. Selama 4 tahun ini, Om Ray Sahetapi pun sangat profesional. Dimana dia sama sekali gak membocorkan perannya ke publik Indonesia. Demi menjaga kerahasiaan naskah film Kapten Amerika Civil War. Karena kita semua tahu, Marvel sangat menjaga kerahasiaan film-filmnya sebelum tayang. Dan sekali lagi, kita boleh berbangga bahwasanya ada aktor Indonesia yang main di film box office sekelas Marvel. Juga waktu itu ada Christine Hakim yang beradu peran dengan Julia Robert di film It Pray Love. Juga Jota Slim di film Fast and Furious. Dari poin-poin yang udah gue bahas tadi. Kalau kalian punya penjelasan lain, silahkan komen di bawah. Itu saja pembahasan opini film kali ini. Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar film. Follow juga akun Instagram gue di atyuradesnedah, supaya kita bisa berdiskusi langsung tentang hal-hal menarik lainnya. I'm Dede Surya, and until next time. Karena nonton film, gak cuma buat hiburan.